Tim Satres Krim Polres Kerinci mengamankan ratusan botol miras yang diduga tidak memiliki izin jual. Ratusan botol miras tersebut diamankan di tiga lokasi yang berbeda di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ratusan botol minuman keras diamankan polisi dari hasil operasi cipta kondisi beberapa hari yang lalu. Barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan penyelidikan. Sementara untuk pemilik akan dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut. Kadar alkohol miras di atas 40% harus memiliki izin jual dan tidak sembarangan tempat menjual miras yang beralkohol tinggi. Kasadres Krim Polres Kerinci, Ibtu Deddy Kurniawan mengatakan, untuk antisipasi maraknya kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar yang disebabkan minuman keras, maka itu pihaknya akan selalu mengawasi peredaran minuman keras dan akan melakukan razia di tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras. Selain itu, Kasadres Krim Polres Kerinci juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anaknya, agar tidak ikut terjerumus mengkonsumsi minuman keras. Kita mengamankan 500 botol miras, gunanya untuk mencipta kondisi situasi kapitmas di Polres Kerinci. Kita mengamankan miras ini di tiga lokasi, di tiga lokasi yang berbeda. Kita amankan, kita langsung kita bawa ke Polres Kerinci untuk tindakan lebih lanjut. Untuk penyelidikan sendiri, kita minta yang keterangan sambil penyelidikan lebih lanjut. Dari Jambi, Rudi Tribrata TV, Salam Tribrata.